Nah, Perkutut Katurangan Rojo Wono itu seperti apa? Nah, terus yang dibilang Rajekwono Nah, itu Rajekwono itu apa? Nah, itu Rajekwono itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Zakra, Sehat Selalu Dan semoga kita selalu mendapatkan Jepi Melimba Dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Amin, Amin, Ya Rabbi, Amin Baikkan kawan, selamat datang dan selamat terjumpa kembali Di Wadi Cukreng yang selalu mengajak di Naubareng Dan untuk kali ini Wadi Cukreng mau menanggapi ya Ada judara kita, kawan kita itu ada yang bertanya ya Bertanya tentang burung Perkutut Katurangan Rojo Wono Rajekwesi atau Rajekwono itu seperti apa? Jadi ada yang masih bingung Jadi istilahnya Apakah Rojo Wono itu Apa Rajekwesi itu Rajekwono ataukah yang bagaimana? Nah, itu pernah bertanya di WA kalau tidak salah ya Cuma saya cari-cari yang WA-nya Saking banyaknya saya masih belum ketemu juga pertanyaannya Yang kemarin itu saya agak lupa pertanyaannya Jadi intinya tentang Rajekwono, Rojo Wono Jadi gini ya kawan-kawan yang mudah-mudahan Kawan kita yang bertanya Nanti Melihat ini Mohon maaf Karena untuk videonya Agak lama ya untuk request-nya kan Sudah lama juga Cuma saya keterbatasan waktu Ada banyak kegiatan Kegiatan di tempat nguli Jadi belum sempat untuk bikin videonya Baik langsung saja Ini untuk mengenai burung perkutut Rajekwono atau Rajekwesi Atau Rojo Wono Jadi Ini kan apa ya namanya untuk di Nama Katurangan Itu kan nama itu sebetulnya beda Apa ya Beda tempat Atau Beda Apanya Itu juga beda penyebutan ya Berarti ada beda-beda penyebutan Jadi Generasi ke generasi itu penyebutannya beda-beda Karena ini kan Berhubungan dengan Apa ya Pakem Pakem lama Atau yang dulunya itu yang bagaimana Nah Terus diketok tular Ataukah Yang dibilangnya itu tutur tinular Tutur tinular itu ya Untuk mulut ke mulut Jadi Penyampaiannya itu Dari mulut ke mulut Jadi Untuk Menyampaikannya Juga mungkin beda-beda penyebutan Jadi intinya mas sama Jadi Saya mulai dari Yang namanya Perkutut Rojowono Perkutut Katurangan Rojowono Itu seperti apa Jadi untuk Perkutut Rojowono Itu kan Yang Berciri Ciri mati Itu Katurangannya Itu Sisik Itu Menyilang Semua Nah itu Sisik Menyilang semua Makanan Kiri Dan Lurus Dan itu Masih ada Tembusannya Yang Ada tembusan Tembusannya Tembusannya Apa Tembusannya itu Yang utama Itu Sudah pasti Berenergi Kepemimpinan Kepemimpinan Atau Energinya itu Kewibawaan Jadi Seperti Halnya Perkutut Lurah Nah Dan ada Juga Yang menyebutkan Perkutut Lurah Energinya Perkutut Rojowono Itu Yang selalu Ditakutin Burung-burung Yang lain Atau Burung-burung Yang lain Itu Tunduk Nah Gitu Jadi untuk Mengetesnya Bagaimana Nah itu Harus Dicampur Dengan Burung-burung Yang lain Seperti Halnya Satu Burung Eh Satu Sangkar Itu Diisi Dengan Dua Burung Yang Nantinya Itu Yang Nangkering Itu Yang Mana Terus Yang Merasa Gelisah Itu Yang Mana Nah Itu Yang Nanti Bisa Diprediksi Itu Perkutut Yang Ber Zoni Atau Berenergi Kewibawaan Tapi Dengan catatan Ya Ada Ciri-ciri Yang Yang Seperti Tadi Yang Ada Istilahnya Apa Lurik Ya Kok Lurik Sisik Sisiknya Yang Menyilang Semua Yang Lurus Itu Untuk Kawan-kawan Itu Yang Untuk Yang Ojo Wono Dan Itu Tembusan Tembusannya Kalau Yang Pak Aslinya Yang Lama Itu Banyak Selain Luriknya Atau Sisiknya Yang Menyilang Itu Ada Goresan Banyumilinya Nah Itu Kan Belum Tahu Juga Soalnya Satu Katurangge Satu Katurangan Apa Nama Katurangan Satu Itu Maksudnya Satu Nama Katurangan Rojo Wono Itu Tembusannya Itu Banyak Gak 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 Hanya Di Sisik Tapi Ada Di Yang Lain Lain Seperti Tadi Ada Belahan Banyumilinya Terus Yang Utama Itu Energinya Selalu Ditakutin Sama Orang Eh Sama Orang Maaf Sama Perkutut Lain Nah Seperti Halnya Perkutut Lurah Nah Kalau Untuk Perkutut Lurah Itu Juga Ya Hampir Sama Untuk Kewibawaan Nah Terus Yang Dibilang Rajek Wono Nah Itu Rajek Wono Itu Apa Nah Itu Rajek Wono Itu Juga Beda Sebutan Ya Dengan Itu Sama Dengan Rajek Wosi Itu Beda Penyebutan Dan Beda Apa Ya Namanya Ya Beda Penyebutan Artinya Mas Sama Itu Juga Sama Untuk Ciri-cirinya Juga Sama Sisik Menyilang Ada Salah Satu Yang Tidak Menyilang Mutus Namanya Itu Namanya Rajek Wosi Nah Kita Ambil Dari Namanya Dulu Nama Dari Katurangan Tersebut Rajek Wosi Itu Pagar Besi Rajek Wono Pagar Alas Atau Pagar Hutan Nah Itu Yang Dinamakan Rajek Wono Dan Rajek Wosi Itu Sama Cuman Beda Penyebutan Namanya Mulut Kemulut Atau Dari Tutur Tinular Ataukah Dari Dinamakan Itu Getok Tular Itu Biasanya Begitu Jadi Nanti Dari Mulut Kesana Mulut 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 Dari Berita Sana Berita Sini Itu Jadi Namanya Oh Ini Arti Dari Artinya Ini Pagar Pagar Alas Pagar Pagar Hutan Nah Itu Namanya Dibilang Pagar Itu Ya Besi Biar Enaknya Pagar Besi Itu Yang Sekarang Terkenalnya Rajek Besi Terus Rajek Wono Rajek Wono Itu Asal Mulanya Dulu Kan Rajek Wono Rajek Wono Rajek Wono Itu Ya Pagar Alas Yang Dibilangnya Juga Rajek Besi Dan Untuk Ciri-cirinya Yang Pakem Yang Lama Atau Pakem Yang Sebetulnya Yang Ini Itu Juga Sama Dengan Rajek Wono Dengan Istilahnya Disamping Dari Kaki Yang Sisiknya Menyilang Semua Tapi Mutus Satu Atau Dua Dan Ini Satu Lagi Itu Warnanya Hitam Nah Kakinya Sisiknya Itu Warnanya Hitam Dan Ditembusin Dengan Kekuatan Atau Energinya Yang Istilahnya Apa Yang Besar Juga Itu Untuk Penjagaan Nah Penjagaan Itu Diimbangi Atau Disertai Dengan Energinya Nah Itu Yang Namanya Rajek Wesi Atau Yang Dibilang Rajek Wono Nah Kalau Rajewono Nah Itu Artinya Itu Raja Hutan Atau Raja Alas Rojo Ya Raja Wono Itu Alas Alas Ruban Alas Besar Alas Itu Bilangnya Ya Hutan Nah Itu Kalau Bahasanya Begitu Jadi Untuk Rajek Wono Rajek Wesi Itu Persamaan Atau Perbedaannya Seperti Tadi Kurang Lebihnya Begitu Nah Untuk Kawan-kawan Yang Mungkin Yang Berbeda Pendapat Nanti Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Barangkali Yang Saya Sampaikan Ini Kurang Pas Ataukah Malah Melenceng Ya Mohon Dikoreksi Kan Begitu Karena Ini Duga Saya Berdasarkan Dari Mbah Dulu Begitu Jadi Untuk Dulu Itu Rajek Wono Rajek Wono Terus Ada Muncul Nama Rajek Wesi Itu Juga Sama Namanya Dari Artinya Itu Sama Rajek Wono Itu Pagar Alas Rajek Wesi Ya Pagar Besi Ya Itu Sama Untuk Pagar Nah Begitu Kalau Untuk Rajek Wono Ya Rajanya Rajanya Hutan Jadi Untuk Ciri-cirinya Itu Ya Gurunya Selalu Ditakutin Sama Burung Lain Kalau Untuk Ciri-cirinya Ya Lurah Itu Seperti Lurah Itu Ciri-cirinya Atau Untuk Ciri Lakunya Untuk Energinya Itu Energi Kewibawaan Nah Kan Begitu Untuk Kawan-kawan Yang Ini Untuk Pertanyaannya Yang Tentang Burung Perbutut Berkat Rangan Rajek Wono Rojo Wono Atau Rajek Besi Nah Itu Persamaan Dan Perbedaannya Seperti Itu Kenapa Kok Bisa Begitu Ya Karena Dari Mulut Kemulut Dari Tutur Pinular Nah Itu Menjadikan Namanya Jadi Berubah Ubah Tapi Untuk Bukan Berubah Tapi Beda 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 Daerah Dan Beda Apa Ya Untuk Penyebutannya Jadi Ada Yang Bisa Ah Menyebutkan Ini Mas Seperti Ini Ini Mas Sama Ini Dukalah Pagar Artinya Mas Sama Begitu Ya Untuk Kawan-kawan Mudah-mudahan Ini Terjawab Untuk Saudara Kita Yang Sempat Bertanya Suruh Membahasnya Di Video Baik Untuk Kawan-kawan Mudah-mudahan Dipahami Mudah-mudahan Dimengerti Dan Kalau Ada Yang Salah Ya Mohon Dikoreksi Untuk Suhu-suhu Untuk Yang Lebih Berpengalaman Atau Kalau Lebih Tau Mohon Dikoreksi Ini Saya Berdasarkan Dari Embah-embah Bulu Begitu Takutnya Yang Saya Sampaikan Itu Saya Salah Dengar Atau Salah Penangkepan Bisa Jadi Begitu Mohon Maaf Dan Mungkin Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai